Hai Hai semua berikut ini cara split screen di HP Samsung Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah disini ada dua cara ya temennya cara yang pertama itu menggunakan tombol recent up jadi kalian harus buka terlebih dahulu aplikasi yang ingin kalian split screen layarnya kemudian kalian keluar lalu klik recent up lalu disini teman-teman klik pada logo aplikasinya kemudian klik di bagian buka dalam tampilan layar terpisah nah maka ini sudah melakukan split screen ya kalian bisa atur ukurannya nah kemudian untuk cara yang lain kita bisa melalui pengaturan ya temen-temen ya kalian masuk dulu ke bagian pengaturan kemudian masuk ke fitur lanjutan lalu klik di bagian LED nah disini teman-teman klik di bagian yang ini usap untuk layar terpisah nah ini kalian bisa mengusap dua jari kalian dari bawah layar ke atas ya untuk melakukan split screen untuk mengubah ke tampilan layar terpisah usap dua jari dari bagian bawah ke layar bawah layar ke atas dalam tampilan potret atau dari samping layar dalam tampilan landscape usap lagi untuk beralih ke aplikasi nah seperti itu kurang lebih caranya seperti ini nah kalian pakai dua jari kemudian usapkan ya Nah seperti itu ya teman-teman ya Nah ini sudah split screen jadi kalian tinggal buka aplikasi kedua yang ingin kalian gunakan nah ukurannya kalian bisa atur kemudian kalau kalian klik di bagian strip ini ini bisa menutup memperbesar kemudian bisa mengubah posisi juga nah kemudian kalau kalian klik lagi yang ini dia akan menjadi multi Windows gitu ya teman-teman ya jadi kecil nah ini kalian bisa besarkan nah jadi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya kalian bisa ubah juga kemudian kalau yang bintang ini kalian itu untuk membuat shortcutnya di bagian layar aplikasi ya jadi di kemudian hari kalau kalian mau split screen dengan aplikasi yang pertama tinggal klik aja shortcutnya nah kemudian ini untuk membuka aplikasi ya teman-teman ya Oke teman-teman itu saja untuk cara split screennya silahkan kalian coba sendiri semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati